Intro Menjelang hadir Raya Idul Fitri 1442 Hikriyah Basarnas Ambon menggelar Apel Syagasar 2021 yang bertempat di lapangan serbaguna kantor pencarian dan pertolongan Ambon pada hari Kamis 6 Mei 2021 yang diikuti oleh pimpinan dan seluruh staf kantor Sar Ambon Adapun sebanyak 94 personel kantor pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue Ambon beserta sejumlah alat utama disiagakan khusus untuk menghadapi Lebaran Idul Fitri 1442 Hikriyah pekan depan Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Sar Ambon Mustari mengatakan Siagasar khusus yang akan berlangsung dari 6 hingga 24 Mei 2021 nantinya akan berfokus pada beberapa titik posko siaga Lebaran di kota Ambon seperti Pelabuhan Yoso Darso, Pelabuhan Selamat Riyadi, dan Pelabuhan Feri Galala Selain itu, 94 personel Sar Ambon yang di kantor maupun Posar Banda, Posar Namlea, Posar Tual, Posar Samulaki dan unit siaga Sar Dobo disiapkan jelang Sar khusus ini Ia menambahkan selain kekuatan personel, pihaknya juga menyiapkan alat utama Sar Darat, Laut, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung kegiatan siaga Sar khusus tahun ini diantaranya KN Sar Barata, KN Sar Abimanyu, Rigid Inflatable Boat, Rescue Truck, Rescue Truck Personnel, D-Max Compartment, serta peralatan emergency kit Mustari mengatakan meski sudah ada perintah larangan mudik oleh pemerintah pihaknya tetap melakukan patroli siaga Sar khususnya di beberapa tempat seperti bandara dan tempat wisata untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitar terhadap musibah yang bisa datang kapan saja Selama siaga Sar khusus ini, Mustari menyampaikan pihaknya akan tetap menerapkan protokol kesehatan karena Maluku khususnya kota Ambon masih dilanda pandemi COVID-19 Ia berharap kegiatan siaga Sar tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kiranya kita semua ada dalam lindungannya yang maha kuasa